Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Nah kali ini saya akan membagikan lagi Video yang sangat bermanfaat Nah apakah kalian suka mie? Sama ya saya juga suka mie Nah kali ini saya akan memanfaatkan Sisa mie ini menjadi barang yang berguna Dalam kehidupan sehari-hari Oke langsung aja caranya seperti ini Pertama siapkan mie Sisa mie ya seperti ini Bebas untuk merekminya mie apa aja Selanjutnya kalian siapkan ulekan seperti ini Nah terus minyak kita tumbuk disini Sampai benar-benar halus Nah ini sudah halus Nah jika sudah halus Kita pindahkan ke tempat lain Seperti ini Oke ini Tumbukan mie nya ya Setelah ditumbuk menjadi halus Jadinya seperti ini Oke langsung aja fungsinya itu buat apa Nah kita akan mengupatkan Tumbukan mie ini menjadi Barang yang sangat berguna guys Nah oke jika kalian mempunyai Barang kesayangan seperti ini Ini laci ya Dalam keadaan bolong seperti ini Ini bisa aja disebabkan Di gigi tikus atau sebagainya Kita akan memperbaikinnya Dengan cara sangat mudah Menggunakan mie yang barusan kita tumbuk ya Oke langkah pertama kita siapkan isolasi Seperti ini Dan isolasinya kita tempelkan di bagian dalamnya Terlebih dahulu Seperti ini Pastikan rata Biar mendapatkan hasil yang sempurna guys Oke selanjutnya Kita taburkan mie disini Tumbukan mie ke dalamnya sedikit demi sedikit Nah seperti ini Oke Oke selanjutnya kita Teteskan lem Orea atau Ateco atau jenisnya Kesini Nah kita tambahkan lagi Mie nya Sampai memenuhi lubangnya Sampai benar-benar rata Dan hasilnya Bagus Jadi mie nya semakin halus Semakin bagus guys Oke selanjutnya tinggal kita ratakan Nah ini untuk bagian bakangnya Kita lepas Nah jadinya seperti ini guys Ini bila perlu kita tambahkan Klaim lagi Supaya double ya Atas bawah Nah ini sudah Jadi dan sudah Hilang ya Untuk lubangnya Dan ini itu Hasilnya Benar-benar Nempel sempurna Dan Keras Tinggal dikit aja Sesuai dengan warna Dasaran ya Sangat Apa namanya Ini sangat keras Dan tidak Akan Topot guys Oke ini untuk yang bawahnya Juga sama Ini sudah mengeras Jadi kalau kalian punya Barang-barang yang Sudah rusak atau lubang Atau berlubang Atau patah Bisa memanfaatkan Teknik ini ya Jadi menggunakan ini Untuk Menambahnya Dan dengan Dicampurkan Lem korea Seperti ini Atau bisa juga Buat membentuk Bagian yang hilang Seperti ini ya Ini ada triplek Bagiannya itu Hilang sebagian Nah kadang-kadang kan kita bingung Untuk menambahkannya Nah caranya mudah Sama seperti tadi Kita tambahkan Isolasi di ujungnya Seperti ini Nah usahakan rata Biar hasilnya itu bagus Nah jika sudah seperti ini Nah tinggal kita Tambahkan Serbuk minyak Kesini Nah seperti ini Dan di Tekan-tekan Atau dibentuk Sesuai Medianya guys Jika dirasa kurang Kalian tinggal tambahkan aja Di atasnya Seperti ini Tambahkan lagi Nah seperti ini Sampai kering Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kalian bentuk aja Sesuai Bentuk aslinya guys Nah ini Isolasinya copot Tuh ya Untuk yang sebelah sini Bisa kalian tambahkan Lem korea lagi Nah seperti ini Jadi hasilnya itu Benar-benar sempurna guys Nah kalau sudah seperti ini Tinggal bentuk aja Sesuai bentuk Bawaannya guys Oke seperti ini ya Nah ini yang tadi hilang Cowak disini Sekarang sudah Bagus lagi ya Tinggal dicet aja Sesuai dengan warna Bawaan Nah ini untuk Daerah rekatnya sendiri Lebih bagus ya tuh Jadi untuk Lem power glue nya itu Benar-benar meresap Dan menyatu guys Nah seperti ini Jadi bisa memperbaikin Peralatan-peralatan Yang ada di rumah kita Dengan mudah gese Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, dan subscribe